Kriminal separatis bersenjata dilaporkan kembali melancarkan serangan tembakan ke pos koramil persiapan di distrik Hitadipa. Halo Sobat Corong Indonesia, beberapa rentetan kejadian aksi teror KKSB semakin tidak terkendali. Tidak pandang bulu dalam menentukan sasarannya, mulai dari tukang ojek, buruh, tenaga medis, aparat pemerintah, masyarakat sipil, toko agama, TNI Polri, termasuk pesawat sipil pun jadi sasaran tembak KKSB. Penerbangan sipil mengangkut para militer dan polisi Indonesia, maka TPN PPOPM siap tembak. Seperti kemarin, pada minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020, mereka kembali melancarkan aksinya dengan melakukan penyerangan di pos koramil persiapan Hitadipa, Intan Jaya, Papua. Karena itu, pihak TNI membalasnya dengan tembakan peringatan berupa tembakan tidak terbidik. Kontak senjata itu terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur, berlangsung sejak siang hingga sore hari. Pos ditembaki secara beruntun sebanyak dua kali oleh KKSB dari arah ketinggian. Sobat Corong, sehubungan dengan itu, beredar pula video yang memperlihatkan detik-detik anggota TNI yang berbaku tembak dengan kelompok OPM. Dalam video yang berdurasi 1 menit memperlihatkan suasana menegangkan saat terjadi baku tembak. Baku tembak tak dapat dihindari, tiga anggota TNI terlihat melepaskan tembakan senjata, termasuk membalas dengan muntahan peluru dari senapan yang mengarah kepada suara tembakan kelompok OPM. Dengan menggunakan senjata api laras panjang, anggota TNI terus menembak ke arah kelompok separatis dan begitu pula sebaliknya. Namun jumlah penyerang dari kelompok OPM masih belum diketahui secara pasti. Sobat sekalian, semakin jelas di sini kebejatan KKSB. Dalam melakukan aksinya, mereka selalu menggunakan masyarakat sipil Papua sebagai tameng hidup. Mereka melakukan penembakan membabi buta dari kampung Balama yang terletak di ketinggian seberang sungai di belakang Koramil Hitadipa. KKSB menyerang dari tengah kampung masyarakat agar ada jatuh korban dari pihak masyarakat. Diduga masyarakat kampung tersebut berada di bawah ancaman KKSB untuk menjadi tameng hidup saat mereka menyerang. Dan apa yang dilakukan TNI? TNI sudah pasti berusaha menghalau serangan membabi buta KKSB itu dengan tembakan peringatan agar mereka tidak mendekat dan tidak leluasa untuk membidik ke arah pos TNI. Personel TNI kemudian hanya memberikan tembakan peringatan tanpa membidik sasaran. Sobat corong militer, Koramil Persiapan Hitadipa dibangun guna membantu mengamankan masyarakat dan pembangunan di daerah Kabupaten Intan Jaya. Dan seperti yang kita tahu, hambatan terberat dalam proses pembangunan di Papua adalah masalah keamanan. Hal ini sudah jelas dikarenakan ancaman dan teror yang bermunculan dari OPM. Jika KKSB terus mengganggu ketertiban dan keamanan di Hitadipa, secara tidak langsung, hal ini akan menghambat pembangunan yang sedang berlangsung yang akhirnya berdampak pada terhambatnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Kondisi cuaca yang ekstrim di lapangan, hingga gangguan dari kelompok separatis bersenjata juga dialami oleh para projurit TNI. Nah Sobat Corong Indonesia, bicara soal OPM ini memang seperti tiada habisnya ya, selalu saja ada kericuhan yang mereka buat. Sepertinya memang sudah saatnya pemerintah harus bersikap tegas pada OPM. Karena sangat disayangkan jika anggota TNI Polri terus menjadi korban dari kelompok separatis itu. Sementara, misi menghadapi separatis bersenjata yang telah memakan waktu hampir 4 bulan sampai sekarang belum juga membuahkan hasil. Oke, bagaimana menurut Sobat sekalian? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini.